Assalamualaikum semuanya Yuk ikuti daily aktivitas di Papa Bakery Simak sampai selesai ya Oke edisi kali ini kita mau proses goreng donat Nah disini adonan donat yang sudah selesai tahap profing Ini beratnya 16 gram nanti untuk bok martabak ya Bok isi 6 atau kalau mau bok sejuta umat itu isi 12 Perhatikan untuk adonan donat yang siap digoreng itu kita harus memahami cirinya ya Karena waktu profing itu beda-beda Kadang lebih cepat, kadang lebih lambat Tergantung cuaca juga dan faktor lainnya Jadi kita harus memahami ciri teman-teman Nah ciri donat yang sudah siap digoreng Dia tentunya sudah mengembang besar ya Lebih dari 2 kali lipat Kemudian kalau ditekan-tekan itu dia gampang balik lagi Nggak ditekan langsung kempot gitu Kemudian dilihat dari warna permukaannya itu masih satu warna putih semua ya Kalau donat yang sudah ada lapisan seperti transparan Dia ada lapisan putih Terus kayak lubang-lubang yang lebih transparan itu tandanya sudah over Jadi perhatikan sekali Kemudian untuk minyak Ini kita sudah siapkan minyak di suhu kurang lebih 170 derajat Apinya sedang cenderung kecil seperti ini Makanya kalau mau goreng donat 15 menit sebelum siap goreng itu harus dipanaskan minyaknya Biar nggak keburu-buru gitu Nah kita ini lagi on process sebentar lagi ke 170 Untuk minyak bisa gunakan minyak padat atau minyak goreng yang biasanya Kalau teman-teman bisa gampang dapat minyak padat ya bisa pakai minyak padat Kalau nggak pakai minyak yang biasanya tapi yang berkualitas harusnya ya Nah oke ini sebentar lagi siap untuk kita goreng Oke teman-teman ini sudah panas langsung saja kita goreng Nah ini tinggal dibalik dari alasnya seperti ini ya Keunggulan menggunakan alas profing seperti ini Mencegah adonannya itu penyok ketika kita ambil menggunakan tangan misalnya seperti itu Jadi dengan alas cetakan ini bisa menghindari adonannya penyok Yang bisa membuat apa? Miring sebelah WRnya seperti itu Ambles juga bisa Apalagi kalau adonannya lembek kemudian over rawan sekali Nah goreng donat juga jangan terlalu full banget Jangan kepenuhan biar nggak dempet-dempetan Kalau sudah kecoklatan tinggal dibalik saja seperti ini Mantap sekali ya teman-teman Oke setelah itu tunggu lagi hingga bagian bawahnya Kecoklatan juga Jadi goreng donat itu jangan terlalu lama nggak boleh kecepatan juga ya teman-teman harus diperhatikan Kalau setelah mateng jangan lupa diangkat dan ditiriskan dihentak-hentak dulu ya Nah sebaiknya menggunakan serokan ya apa ini namanya Yang lebih rata permukaannya Kalau ini kan melengkung banget Jadi kalau ngambil dua sekaligus itu bisa rawan penyok gitu Oke kita lakukan goreng sampai selesai ya Dan ini yang sudah di topping Toppingnya ya simple lah cuma glaze Kemudian diberi topping taburan ini ada coklat Kacang dan Mesis warna Strawberry Nah ini di alasi tisu Tujuannya apa Supaya menyerap minyak Jadi minyak yang tersisa-tersisa itu bisa diserap di tisu Sehingga donatnya itu nggak terlalu berminyak Setelah diwadahin seperti ini ya teman-teman ya Oke kita lanjut packing sampai selesai Oke ini hasilnya dari produksi sesi ini Mantap ya Terima kasih sudah menemani daily activity Papa Bakery Semoga ada manfaat yang bisa diambil Next tunggu daily activity selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh